Intro Halo semua, aku Cindra dari jurusan teknologi dan manajemen perikanan budidaya Departemen Budidaya Perairan atau Aquaculture Itobe University Di sini aku bakal ngakuin Q&A seputar jurusan aquaculture Dan simak ya! Aku sekarang semester 4, jadi aku dari angkatan 2021 Aku masuk ke Departemen Budidaya Perairan ini lewat jalur SBMPTN Singkat prosesnya itu, jadi waktu setelah masih nunggu SNMPTN nih, belajar kan? Kan kita belum yakin nih bakalan keterima gak SNMPnya? Jadi aku masih tetap belajar dulu buat tes UTBK, terus ikut UTBK Dan ya, untungnya syukurnya keterima di sini Nah ini dia yang gak aku duga-duga dari jurusan aquaculture Siapa bilang anak aquaculture cuma di kolam-kolam aja? Iya sih, kita emang belajar gimana caranya membudayakan ikan Tapi kalau udah mendalam, aslinya itu sebenarnya luas banget Kalian waktu SMA suka kimia? Kita belajar nutrisi ikan Kita belajar gimana memformulasikan pakan yang seimbang buat ikan Suka biologi waktu SMA? Kita belajar fisiologi, anatomi, reproduksi, bahkan genetika ikan Kalian suka desain atau hitung-hitungan, matematika, fisika Di sini ada yang namanya engineering Di sini kita ngitung konstruksi tambak, belajar konstruksi kolam, dan gimana cara membangunnya Terus kalian suka jualan waktu SMA? Udah mulai bisnis-bisnis kecil-kecilan Di sini juga ada yang namanya bisnis aquaculture Skill, mungkin kalau dari soft skill ya Yang paling berguna buat aku Dan yang aku merasa ini dibutuhin nih di jurusan aquaculture Itu masih seputar bahasa Iya, bahasa Inggris Karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional Terus juga kita kalau misalnya lagi cari buat artikel Kita cari buat tugas Cari buat pengetahuan lebih lanjut Apalagi nanti waktu nyusun skripsi Kita butuh pustaka yang banyak Dan jurnal-jurnal yang kita baca itu Nggak cuma dari nasional aja Tapi dari internasional juga Jadi kalau kalian emang udah paham bahasa Inggris dari sebelumnya Itu bakal ngebantu Kalau sifat mungkin lebih ke tekun Karena yang kita pelajarin itu banyak Terus suka belajar Terus juga kreatif juga bisa Karena kita kan seperti yang tadi aku udah bilang di awal Kita belajar tentang desain Jadi kreatif itu dibutuhin Sebenarnya pertanyaan kayak gini tricky nih Karena gimana cara kita tahu kita cocok di jurusan Atau enggak Itu kita harus nyemplung dulu ke jurusannya Ya kan Tapi mungkin beberapa tips atau trik itu Kalian nyocokin apa yang kalian suka Berhubungan nggak dengan jurusan tersebut Terus kemudian juga bisa kalian cocokin dengan prospek kerja nih Kalian minatnya nanti mau kerja jadi apa Itu bisa jadi pertimbangan buat pemilihan jurusan Mata kuliah Mata kuliah di jurusan aquaculture di PB ini banyak banget Kalau aku bahas satu-satu ini dua jam nggak bakal selesai Tapi aku ambil dari masing-masing peminatan atau penjurusan nantinya Yang pertama tuh ada nutris ikan Yang kedua ada fisiologi dan reproduksi organisme akuatik Yang ketiga ada engineering aquaculture Keempat ada penyakit organisme akuatik Dan yang kelima ada bisnis aquaculture Kalau yang berkesan karena emang basicnya dari awalnya tuh aku suka biologi Jadi yang paling berkesan di aku itu penyakit organisme akuatik Kita membelajar tentang bakteri, virus, cendawan Di laboratorium pakai mikroskol Terus kita bikin preparat Dan itu tuh menurut aku seru banget Kegiatan praktikumnya kalau di aquaculture ini banyak banget Bener deh Dari yang biologi Terus yang engineering Nah yang pertama yang aku bahas itu tentang Ada praktikum kualitas air aquaculture Di sana tuh kita sering bilang melihara ikan sama dengan melihara air Ya tapi itu bener kan Kita nggak bisa melihara ikan tanpa ada air Jadi di sana tuh kita kayak ngecek kualitas air Kesadahannya, pH-nya Terus kadar dissolved oxygen-nya Terus di sana juga kita ada yang pengecekannya pakai alat-alat modern Atau pakai alat-alat yang lebih ke kimia Itu biasanya kita pakai metode titrasi Terus juga ada kalau di semester 4 ini Ada engineering aquaculture Di sini kita belajar tentang konstruksi tambak Terus di sini kita pakai alat-alat kayak yang dipakai sama teknik sipil Kayak theodolite Terus ada GPS Kita juga pakai software Kayak sketchup, argis Buat pemataan Terus selanjutnya ada dasar-dasar mikrobiologi akuatik Di semester 3 Terus selanjutannya ada penyakit dan organisme akuatik Di semester 4 Di sini kita lebih bahas tentang kayak bakteri Virus, cendawan, penyakit-penyakit pada ikan Terus kita bikin prepara terus gimana caranya identifikasi penyakit tersebut Terus juga ada dasar-dasar genetika ikan Di sini kita belajar tentang ekstraksi DNA, PCR, elektroforesis Nggak lupa juga ada fisiologi dan reproduksi organisme akuatik Jadi di sini kita ngebedah ikan Dan nggak cuma dilihat dari luar tapi dilihat juga bagian dalam tubuhnya Terus yang lain lagi ada bisnis aquaculture Di sini kita belajar gimana caranya bikin proposal Bikin rencana bisnis, bikin analisis usaha Terus ada juga mata kuliah ikan hias dan aquascape Nah di sini itu seru karena kita bakalan bikin aquascape Terus kita belajar tentang ikan hias yang cantik-cantik Kita datang ke toko atau penyusaha ikan hias Tentu ada karena kita belajar tentang ikan Dan seperti yang tadi aku bilang kita bakalan ngebedah ikan Kita butuh alat bedah Terus juga ada milimeter blok Ini dipakai buat di praktikum engineering Tapi sebenarnya kalau range harga dari alat-alat ini itu nggak terlalu mahal Dan karena kayak alat-alat PCR atau yang buat bikin preparat itu disediakan dari laboratorium di sini Kita nggak perlu beli sendiri Di aquaculture UPB sendiri peminatannya dibagi jadi lima Penjurusan itu yang pertama ada nutrisi ikan Ada lingkungan Ada kesehatan ikan Ada reproduksi dan genetika Dan yang kelima ada manajemen aquaculture Untuk tugas kuliah itu biasanya seputar artikel Terus laporan praktikum Kemudian di semester 8 ini ada tugas yang berhubungan dengan sketchup Kita bikin desain kolam, desain tambak Terus juga tugas yang lain itu kan kita ada filtrate Terus jadi kita ngelola dari data-data filtrate Untuk yang akan dihasilkan di dalam hak hukum Banyak banget keterampilan yang bakal kita dapati dari jurisan aquaculture Simpelnya yang pertama yang udah aku sebut di awal Kemampuan buat berbahasa Inggris Karena kita dituntut buat bisa bahasa jurnal internasional Otomatis kilobasemen kita bakal meningkat Selanjutnya juga ada kemampuan dari kita buat public speaking Karena kita hanya tugas-tugasnya itu bakal banyak buat bicara di depan Presentasi di depan teman-teman Presentasi di depan dosen, di depan asisten praktikum Terus juga kemampuan buat ngedesain Ngedesain di sketchup, menggunakan software kayak ArcGIS, server Terus juga yang berhubungan sama penelitian Yang pastinya kemampuan dan keterampilan buat memelihara ikan Keterampilan buat maukan aquascape Terus juga keterampilan di laboratorium Untuk gila sendiri di jurisan aquaculture IPB itu ada 5 golongan Yang pertama yang golongan 1 yang paling rendah adalah 2,4 juta Selanjutnya di golongan 2 itu 4 juta Golongan 3 7 juta Golongan 4 9 juta Dan yang paling tinggi golongan 5 adalah 11 juta Kisaran biaya kuliah pasti beda-beda nih tiap orang Untuk aku sendiri yang jarang masak Dan emang lebih sering beli makan Itu kira-kira dari 1,5 sampai 2 juta Dan itu belum termasuk sama biaya kos Kalau misalnya kalian lebih sering masak Kalau teman-teman aku juga beberapa ada yang lebih sering masak Nah itu bisa lebih rendah daripada yang emang makannya lebih sering beli Terus juga untuk biaya kos sendiri Itu beragam mulai dari 500 ribu sampai 1 juta ke atas Kalau kamu cari yang ber-AC itu pasti di atas 1 juta Banyakan Terus kalau misalnya dari ulang kos sendiri Itu tergantung ada yang mulai dari 500 sampai 1 juta Dan itu beragam juga ada yang bayarnya per bulan Per 3 bulan, per 6 bulan, ataupun 1 tahun Nah satu lagi selain kosan, kontrakan Ya teman-teman aku juga banyak yang kontrak Jadi satu rumah itu 4 orang atau lebih Nah itu kalau kontrakan itu jatuhnya biasanya itu lebih murah Tapi tergantung juga kontrakan yang diambil Biasanya itu per 1 tahun Jadi lebih sering-sering survei aja Dan cari-cari yang sesuai sama budget kamu Kalau untuk tempat magang sendiri tersebar banyak banget di seluruh Indonesia Gak cuma di Pulau Jawa aja Nah dari semester 3 ke semester 4 itu kan ada libur panjang Aku dan teman-teman aku sendiri banyak yang melakuin magang Magang bisa dibalai atau dipetai Terus nanti di semester 4 ke semester 5 itu bakal ada yang namanya PLM Atau praktik lapang marine culture Nah itu wajib buat semuanya Dan tempat-tempatnya itu beragam Ada yang di Lombok, ada yang di Bali, Lampung, dan di Jawa dan sekitarnya Nah tempatnya salah satunya itu ada yang namanya PTSBK Atau Suryawindukartika Terus ada juga Indonesia, Syakua, dan Dewi Laut Nusantara Sekaduka kuliah di Aquaculture IPB Ini banyak banget Kalau aku bahas tentang materi ini sendiri itu gak bakal keluar-keluar kayaknya Karena kenangan di sini itu banyak banget Kalau dukanya kita bahas yang sedih-sedih dulu nih Kalau dukanya mungkin lebih terkait ke arah tugas Ke arah praktikunnya banyak Karena ya emang tugasnya banyak Begadang sampai malam Terus juga ya revisian Tapi sebenarnya duka ini juga ninggunin suka Karena tugasnya banyak Kita begadang Sering banget kumpul-kumpul Dan di situ sukanya dan internalisasi angkatan itu lebih naik lagi Terus suka yang lain juga Di sini tuh banyak banget kegiatan Ya emang kalau kalian gak ikut organisasi nih Tetap aja tuh bakal ikut banyak kegiatan Karena di sini ada beberapa lomba keleporikan Terus FMA C yang bisa kalian ikutin Dan itu bakal bikin kenalan yang Aduh Bener-bener asik banget Prospek Kalau prospek sendiri ini bener-bener banyak banget Karena dari tadi aku jelasin Itu kalian pasti udah Nganggu akhluk untuk itu jadi lebih luas kan Kita tuh belajar nutrisi, belajar biologi, belajar fisika, kimia, desain, teknologi Jadi kalau prospek kerja yang itu terlihat luas banget Misalkan dari nutrisi Kalian bisa jadi formulator pakan Kalian bisa kerja di perusahaan yang membuat pakan ikan Terus juga yang berhubungan sama genetika Kalian bisa kerja di balai Cari untuk mendapatkan strain-strain ikan baru yang lebih punggul Terus juga dari penyakit organisme akuatik Kalian bisa kerja di tambak Kerja di kolam Bahkan kerja di Ini yang aku pengen-pengen Kerja di seluruh Buat ngurusin ikan Gimana maintenance kesehatannya Terus juga Buat bisnis akuakultur Ya, bisnis Kalian tuh juga dirantai tasak akuakultur tuh Dari mulus sampai pilir Itu tuh banyak banget Nggak cuma kalian harus bikin Kalian anak akuakultur Kalian harus banget bikin usaha Ya, itu emang penting Tapi itu nggak jadi Dari pas utama kita yang harus banget gitu Selain itu, kita tuh nggak harus seluruh dari Akuakultur Terus pasti banget kita bakal bikin bisnis Enggak Karena kita juga bisa kerja di perusahaan Terus juga Dari Bisnis akuakultur Itu kalian bisa jadi Yang mengurus bagaimana distribusinya Terus juga Selain dari yang aku sebut-sebutin Yang paling deket ya Aku perlupaan Dosen Jadi dosen di atlas kultur Terus habis itu Juga jadi konsultan Banyak banget yang bisa dilakuin Misalnya nih Kakak tingkat aku sendiri Yang masih kuliah di IPB Jurusan S2 Tapi Sekarang nih udah punya kolam sendiri Udah punya kolam kita mula Udah bisa Melakukan bisnis Yang emang profit Yang nggak boleh terlupakan juga Yang emang berhubungan banget nih Sama negara kita Indonesia KKP Menteri KKP Menteri Kelautan Dan Perikanan Nggak usah ragu Serius deh Kalau misalnya kalian emang udah hadir keinginan Buat masuk akwakultur Bener-bener Kalian cari tahu lebih dalam lagi Gimana biar kalian meningkatkan Minat kalian di akwakultur Karena disini tuh bener-bener seru banget Kalau teman aku bilang Di akwakultur tuh Bener-bener seru Kayak bayangan kamu Pandangan kamu Dari sebelum masuk ke jurusan ya Sama setelah masuk ke jurusan itu tuh Beda banget Itu berubah Karena disini emang bener-bener Sesuruh itu Mulai dari pelajarannya Praktikumnya Dosennya Kemudian juga Nggak usah takut Kalau misalnya Kalian emang Karena disini Teman-teman aku sendiri Banyak yang Jujur Kecemplung gitu Awalnya Tadinya nggak mau masuk akwakultur Contohnya Teman aku Nggak mau masuk biologi Ilmu terapan Eh umurni Tapi selama masuk di akwakultur Kalian disini banyak Yang mempajari biologi Jadi dia happy-happy aja Enjoy-enjoy aja Terus juga ada teman aku Yang sukanya perhitungan Sukanya ngitung Yah Jadi dia semangat banget Kalau mau masuk ke Praktikum engineering Kemata kuliah Yang emang banyak-banyak Hitungnya Jadi Buat kalian yang lagi Cari-cari di jurusan Bisa banget Masukin akwakultur Di top list kalian Jangan lupa like Subscribe Dan komen channel youtube Seputar kuliah Kalau kalian masih penasaran Sama jurusan akwakultur Bisa banget DM aku Di sini Atau kalian bisa cek juga Di Instagramnya Himpunan mahasiswa akwakultur Di sini Terima kasih Mungkin segini aja nih Q&A kita hari ini Semoga informasinya aku sampaikan Bermanfaat Dadah